Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengekstrak file dengan Zarsiver di Android. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengaktifkan azan otomatis di perangkat Samsung. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman disini yang ingin mengekstrak file dengan menggunakan aplikasi Zarsiver di handphone Android teman-teman, itu caranya mudah banget ya teman-teman. Jadi disini kita langsung buka aja aplikasi Zarsiver-nya. Lalu teman-teman pilih file yang ingin teman-teman ekstrak. Mau itu file dalam bentuk zip atau yang lainnya. Nah sebagai contoh, saya akan mengekstrak file ini ya, file zip ini. Kita klik aja pada file-nya, maka nanti akan muncul beberapa option atau pilihan. Nah disini ada yang ekstrak disini, artinya kita akan langsung mengekstrak file tersebut di dalam folder ini. Nanti tersimpan disini ya, atau ekstrak. Yang ini, selanjutnya disitu ada ekstrak. Nah kalau kita klik yang ekstrak saja ini teman-teman, kita bisa memilih tempatnya, atau bahkan kita juga bisa memilih membuat folder baru ya teman-teman untuk hasil ekstrakan yang ini. Nah kita coba bikin folder baru. Disini saya akan ubah namanya untuk yang sudah di ekstrak. Kita klik OK. Selanjutnya teman-teman klik icon panah yang ke bawah ini. Nah dengan begitu, file tersebut akan langsung terekstrak di folder baru yang kita buat itu tadi teman-teman. Gampang banget kan teman-teman caranya, teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara mengekstrak file dengan Zarsiver di Android. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.